Intro Menteri BUMN Dahlan Iskan benar-benar geram dengan kambuhnya penyakit lama PLN biarpet. Sebenarnya, sudah sejak beberapa bulan terakhir Dahlan menerima keluhan itu. Kegeraman Dahlan mencapai puncaknya pada hari Jumat 16 Agustus 2013 ketika akun Twitternya menerima keluhan seorang warga Medan. Menurut pelapor, hari itu listrik di kota Medan padam hingga 3 kali dengan durasi 12 jam. Sebagai Menteri BUMN yang membawahi PLN, Dahlan pantas marah. Sebab Medan adalah kota terbesar di Pulau Sumatra. Kota yang menjadi salah satu pusat pertumbuhan kawasan barat Indonesia. Tanpa listrik yang memadai, pertumbuhan kawasan akan terganggu. Dampak ekonominya akan diderita masyarakat untuk jangka yang panjang. Persoalan padamnya listrik di kota Medan sebenarnya sederhana. Tiga dari empat pembangkit PLN yang memasuk listrik di Sumatra Utara rusak pada waktu yang bersamaan. Sementara pembangkit listrik baru di pangkalan susu belum selesai dibangun. Jalan pintasnya hanya satu. Jenset atau pembangkit listrik darurat harus diadakan secara besar-besaran. Masalahnya, pembangkit itu berbahan bakar solar. Sebagai mantan CEO PLN, Dahlan paham bila PLN tidak ingin diadili anggota DPR dengan tuduhan pemborosan. Tetapi, penderitaan masyarakat Sumatra Utara akibat krisis listrik berlur segera diatasi. Dahlan lantas memerintahkan PLN untuk mengadakan jenset besar-besaran agar krisis listrik di Medan segera selesai. Dahlan bahkan siap menanggung resiko bila PLN diadili anggota DPR karena dituduh inefesiensi. Krisis listrik di kota Medan dan kota-kota lain di Sumatra Utara pun berangsur pulih. Pada tanggal 18 Mei tahun 2010, Dahlan juga mengambil keputusan berani. Dahlan sebagai CEO PLN memutuskan membeli listrik dari PLTU Tawaili, Donggala, Sulawesi Tengah, lebih mahal dari pembangkit lain. PLN selama itu membeli listrik dari PLTU Tawaili dengan harga murah. Dengan harga tersebut, PLTU milik swasta itu tidak mampu membeli batu bara. Ketidaksepangatan harga itu telah menggantung bertahun-tahun. Akibatnya, krisis listrik di kota Palu tak kunjung selesai. Dengan keputusan tersebut, krisis listrik di kota Palu bisa diatasi. Dahlan menyatakan siap di penjara bila keputusannya dianggap salah. Indonesia butuh pemimpin yang berani dan bertindak cepat. Indonesia butuh pemimpin seperti Dahlan Iskan.